Panji Tengkorak Darah, Kolo Hiat Ki, Jilid 15. Tian Leng Pucat. Kalau benar dicuri orang tua itu tentulah sukar mencarinya. Ia tak ingat lagi bagaimana potongan mukanya, kecuali hanya jenggot orang tua itu sudah putih, umurnya sekitar tujuh puluhan tahun, berpakaian seperti orang pertapaan. Tetapi siapa nama dan tempat tinggalnya, sama sekali tak diketahuinya. Jaraknya sudah berselang tiga jam, kemanakah harus mencarinya? Makin terang pikiran Tian Leng menyoroti diri orang tua itu lebih jauh. Jelas orang itu seorang kaum persilatan yang sengaja berpura-pura sakit. Ia kena dipancing mentah-mentah. Celaka. Jika orang itu kaki tangan sinbu tekun atau golongan jahat, bukankah ia berdosa terhadap peti siang jin pencipta peta itu? Makin merenung makin kalah pelah Tian Leng. Xiao Bun menghela nafas, sekarang bukan saatnya mengeluh. Yang penting kita harus berdaya bagaimana caranya Tian Leng menukas. Kalau begitu apakah kau hendak mati saja? Xiao Bun menyentil tajam, putus asa berarti membunuh semua daya upaya. Kata-kata itu membuat Tian Leng tergerak. Ia membenarkan si nona. Sekalipun bunuh diri, urusan itu tetap tak tertolong. Akhirnya ia menanyakan pendapat si nona. Kata Xiao Bun, bahwa Itbi siang jin telah meninggal di gunung Tai Hengsan dengan menyembunyikan kitab pusakanya, telah diketahui lama oleh orang persilatan. Tian Leng mengiakan, benar, tetapi Tai Hengsan demikian luasnya, apakah kita harus menggali tiap jengkal tanahnya? Kalau tidak sesukar itu, tentulah kitab itu tak berharga. Apakah tujuan orang yang mencuri peta itu tiba-tiba Xiao Bun menyeletuk? Sudah tentu hendak meyakinkan isinya. Kalau begitu, dia tentu akan menuju ke gunung Tai Hengsan. Oh, Tian Leng mengerang. Masih ingatkah kau akan wajahnya? Hanya samar-samar, tetapi kalau berjumpa muka tentu dapat mengenalnya Xiao Bun menghela nafas, sekalipun tipis harapannya, tetapi tiada jalan lain jadi adik Bun juga. Sudah tentu aku pergi, ayo berangkat sekarang juga o-0-0-0. Liu Kecip merupakan sebuah kota kecil di kaki gunung Tai Hengsan. Perdagangan kota itu cukup ramai karena merupakan pusat lalu lintas keluar masuk gunung Tai Hengsan. Sepasang muda-mudi tampak berjalan perlahan-lahan memasuki Liu Kecip. Kecakapan si pemuda dan kecantikan si pemudi memikat orang-orang yang berada di jalan. Tetapi mereka tak menghiraukan perhatian orang-orang. Si pemuda tampak murung wajahnya, si pemudi bersikap diam. Metus si pemuda tak henti-hentinya berkeliaran memandang orang-orang yang ditemuinya. Tetapi selalu kecewa. Tiba-tiba seorang pengemis tua lewat di samping pemuda itu dan berhenti. Ketika pengemis itu melihat Tong Pei, lencana tembaga, yang terpampang pada dada si pemuda, ia terbeliak kaget. Setelah memandang kesekeliling, barulah pengemis itu mendekati si pemuda, bisiknya, Bolahkan aku bicara sebentar pada tuan. Gerak-gerik pengemis itu memang telah diperhatikan si pemuda. Si pemudi pun serentak gunakan ilmu menyusup surah bertanya kepada kawannya, Apakah orang ini? Bukan, pemuda itu gelengkan kepala. Kemudian ia minta si pengemis menjelaskan semuanya. Pengemis tua tampak gelisah, ujarnya, tetapi di sini kurang leluasa bicara, sebaiknya. Sejenak pemuda itu melirik ke arah si pemudi, lalu anggukan kepala, Baiklah silakan menunjukkan tempatnya. Pengemis itu bersikap menghormat sekali. Ia segera berjalan lebih dahulu. Tak berapa lama kemudian mereka tiba di luar kota dan masuk ke dalam sebuah biara tua. Karena terlantar, biara itu menjadi pusat tempat tinggal kaum pengemis. Arca-arca dalam biara itu jungkir balik berserahkan tak teratur. Sarang galagasi tampak di mana-mana, tetapi pada meja sembah yang terdapat sebuah lampu yang masih memancarkan cahaya redup. Katakanlah apa maksud bapak ini, kata si pemuda. Terlebih dahulu hamba mohon tanya nama tuan jawab si pengemis dengan nada menghormat. Aku bu Beng Jin, sahut si pemuda yang bukan lain ialah Tian Leng. Pengemis itu terbeliak, lengcana kiyopang tongpi yang bu Beng Xiao Hiap bawa itu, entah berasal dari mana jadi bapak membawa kami kemari ini, untuk urusan itu tegur Tian Leng. Lengcana yang tergantung pada lehernya itu adalah pemberian Tiatik Sin Kei, pengemis sakti berbulu besi, Aoyang Beng di atak menaruh perhatian kepada benda itu, maka tanpa disadari digantungnya lengcana itu pada lehernya. Sama sekali tak disangkanya bahwa benda itu telah menimbulkan perhatian pengemis tua itu. Seketika wajah pengemis tua itu berubah gelap, serunya, yaa, harap Xiao Hiap. Tanda petik. Lengcana ini pemberian seorang ciampuwe. Jika bapak suka pada benda ini, ambillah. Tidak. Tidak pengemis tua itu tersipu-sipu menolak. Hambai tak berani mengambilnya tetapi sukalah Xiao Hiap. Memberitahukan nama ciampuwe itu? Orang Xiao yang bernama Beng, orang persilatan memberi gelar nama Tiatik Sin Kei. Kenalkah bapak padanya tiba-tiba pengemis itu bercucuran air matu dan serentak jatuhkan diri berlutut seraya berseru nyaring, murid Kei. Bun yang menjabat ketua letong, yakni logik Xiao mengaturkan hormat kepada ketua apa jangan berolok-olok Tian Leng berseru kaget. Pengemis tua itu tak menghiraukan jeritan si anak muda dan berseru dengan nada bengis. Ketua telah datang, mengapa kalian tak lekas-lekas memberi hormat? Terdengarlah suara pekek bergemuruh dan berpuluh-puluh pengis tampak muncul dari balik ruang. Mereka serempak berlutut di hadapan Tian Leng dan berseru, kami sekalian mengaturkan hormat kepada ketua. Tian Leng bingung tak keruan. Tak tahu ia bagaimana harus menghadapi puluhan pengemis itu. Ia banting-banting kaki. Ah, wajiblah ku beri selamat padamu. Ih, ternyata kau juga seorang ketua Xiao bun tertawa ringan. Hai, mengapa kau juga memperolok diriku Tian Leng makin kelabakan? Tiba-tiba ia ingat akan kecerdikan si Nona. Ditatapnya Nona itu dengan pandangan minta bantuan, bagaimana nih, ia tertawa masam. Kan baik Xiao bun tertawa. Melihat si Nona tetap berolok, segera Tian Leng menarik Logik Xiao bangun, bentaknya, apa-apaan ini? Lekas terangkan yang jelas, atau aku segera tinggalkan tempat ini? Logik Xiao kembali menjura dengan hormat sekali, ujarnya, apakah ketua tahu di mana berjumpa dengan Tiat Iksin Kei? Tolol, aku bukan ketua kalian. Aku tak peduli siapa itu Tiat Iksin Kei tetapi sekarang kau adalah ketua kami. Logik Xiao berkata dengan yakin. Mengapa? Karena kau sudah menerima lencana Kyo Pang Tong Pei dari kakek guru kami. Kyo Pang Tong Pei Yatik Sin Kei, aku tak peduli. Jika karena gara-gara lencana ini, sekarang aku kembalikan saja kepadamu. Tian Leng terus menarik lencana dari lehernya, diberikan kepada Logik Siu. Tiba-tiba Xiao bun menepuk bahu Tian Leng, tak dapatkah kau menimbang lagi? Tian Leng menarik pulang tangannya. Dilihatnya Nona itu memberinya sebuah lirikan yang memperbesar semangat. Rupanya Nona itu tak menentang atas dijadikannya Tian Leng sebagai ketua partai pengemis. Akhirnya ia geleng-geleng kepala dan menghela nafas. Gerutunya seorang diri, mengapa nasibku penuh dinegan peristiwa-peristiwa aneh? Eh, apakah kau hendak membayarkan mereka berlutut terus tegur Xiao bun? Memang saat itu berpuluh-puluh pengemis masih berlutut di hadapannya. Terpaksa ia menyuruh mereka bangkit. Mereka pun menurut dan berdiri di samping. Murid telah menerima berita rahasia yang dibawa burung. Kakek guru Tiatik Sin Kei menyuruh kami beramai-ramai menunggu di sini untuk menyambut kedatangan ketua baru. Ternyata hal itu benar, kata Logik Siu. Apakah kedudukan Tiatik Sin Kei dalam partai Kepang buru-buru Tian Leng minta keterangan? Ahli waris dari angkatan yang dulu, tetapi kini menjadi kakek guru kaum kami. Lalu kemana ketuamu itu? Beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia di bawah lambayan panji tengkorak darah. Panji tengkorak darah. Ya, atau berarti mati di tangan Hun Tiong Sin Mo. Kaum jembel tersebar di seluruh negeri. Pengaruhnya tentu besar, masakah tak dapat memeriksa berita yang palsu dan benar? Logik Siu tertegun, maksud nona? Panji tengkorak darah itu palsu siow bun berseru pula dengan tegas. Palsu? Ya, hanya bikinan dari orang Sin Bu Kiong Belaka. Untuk mengelabdobi metu dunia persilatan. Dia memfitnah Hun Tiong Sin Mo agar dibenci oleh dunia. Kemudian dapatlah ia mengeduk keuntungan dari kekeruhan itu. Memang dia telah mainkan sebuah tipu muslihat yang luar biasa pintarnya. Seluruh mata pengemis ditumpahkan ke arah Tian Leng. Seolah-olah mereka hendak meminta tanggapan Tian Leng. Ya, memang benar tanpa ragu-ragu Tian Leng serentak memberi pernyataan. Terdengar gemuruh sorak para pengemis, mohon ketua suka memberi keputusan untuk membalaskan sakit hati mendiang pangcu. Tentu. Tiba-tiba ia tertegun sejenak, atas kepercayaan Tiatik Sin Ke dan dukungan saudara-saudara sekalian, aku akan mencurahkan segenap tenaga untuk membalaskan sakit hati almarhum ketua kalian. Terdengar tempik sorak gegap gempita. Dari pernyataan itu jelaslah bahwa Tian Leng sudah menerima pengangkatannya sebagai ketua Kaipang. Ternyata pengemis-pengemis yang berkumpul di situ adalah ketua-ketua daerah dari berbagai tempat. Atas petunjuk Tiatik Sin Ke, mereka berbondong-bondong menuju ke gunung Taihengsan menunggu kedatangan ketua baru. Tetapi perhitungan Tiatik Sin Ke itu meleset sedikit. Dia memperhitungkan dikala. Tian Leng tiba di gunung Taihengsan itu tentu sudah memperoleh kitab pusaka dan harta karun. Siapa tahu ternyata peta itu telah hilang dan kedatangan Tian Leng hanyalah hendak menyelidiki jejak si orang tua yang telah mencuri peta. Tiba-tiba Xiaobun gunakan ilmu menyusup suara membisiki Tian Leng, anggota Kaipang tersebar luas di seluruh negeri. Pengaruhnya tentu luas sekali. Oleh karena kini kau telah menjadi ketua mereka, mengapa tak memberitahukan kehilangan peta itu kepada mereka dan memerintahkan mereka mencarinya? Tian Leng anggap pernyataan Nona itu tepat. Segera ia menarik Logik Siu ke samping dan membisikinya perlahan-lahan. Wajah Logik Siu berubah membesi. Pengemis tua itu mengangguk-angguk, murid segera akan menyebar pengumuman ke seluruh daerah. Begitu ada berita tentu akan segera memberi laporan pada Pangcu tetapi saat ini. Pangcu hendak pergi ke. Aku hendak menjelajahi gunung ini. Urusan partai yang penting-penting untuk sementara ini kau lah yang mengurusi, sahut Tian Leng. Serta Meta Logik Siu mengiakan. Ia berlutut di hadapan Tian Leng diikuti oleh berpuluh-puluh pimpinan cabang Kepang di daerah-daerah. Memujikan Pangcu selalu diberkai keselamatan dalam perjalanan. Tian Leng tak tahu harus bertindak bagaimana menyambut penghormatan itu. Akhirnya ia menyuruh mereka bangun, kemudian mengajak Siobun meninggalkan gara itu. Mereka hendak buru-buru mencapai puncak gunung untuk menikmati pemandangan matahari terbit. Sekonyong-konyong sesosok bayangan hitam melesat ke dalam hutan. Gerakannya gesit sekali, pasti seorang tokoh persilatan. Adik bun, tolong gunakan ilmu melihat langit mendengar bumi. Hanya karena seorang Yaheng Jin, orang persilatan yang berjalan tengah malam, lantas menggunakan ilmu tersebut, sungguh keterlaluan. Tetapi kata-katanya itu terputus oleh terdengarnya jeritan ngeri menyayat hati yang berasal dari arah hutan. Itulah jerit pembunuhan. Cepat sekali Tian Leng segera ajak Siobun. Bahkan ia sudah mendahului loncat menuju ke dalam hutan. Begitu tiba, hidungnya mencium bau darah. Jangan kesusu. Hati-hati terhadap perangkap orang Siobun memberi peringatan dengan ilmu menyusup suara. Tian Leng mencabut pedang dan berjalan dengan hati-hati. Apa yang dilihatnya membuat bulu romanya berdiri. Di tengah hutan situ tampak belasan mayat berserakan mengerikan. Hampir Tian Leng muntah karena tak tahan baunya. Mayat-mayat itu tak utuh, tangan, kaki, lengan, paha, badan dan kepala mereka hancur lebur, ada yang terpisah badan. Usus dan otak berhamburan keluar. Ya, pendeknya mayat-mayat itu seperti dicincang-cincang sehingga tak dapat dikenali lagi. Tiba-tiba Tian Leng melihat ada seorang yang sekalipun tubuhnya sudah tak keruan tapi dadanya masih berkembang kempis tanda masih bernapas. Buru-buru dihampirinya orang itu. Seorang muda yang cakep. Keadaannya payah sekali, tetapi ia masih dapat paksakan dirinya berseru. Di muka puncak Chogan Hang habis mengucapkan, orang itu pingsan tak ingat diri lagi. Tian Leng menempelkan tangannya ke perut orang itu. Ia menyalurkan tenaga dalamnya untuk menolong. Tak berapa lama orang itu pun dapat menghela nafas lagi. Apa maksudmu tadi tegur Tian Leng? Dengan susah payah, orang itu berkata, pertempuran besar segera terjadi. Ketua kami dikurung oleh beberapa orang tak dikenal, lekas, lekas bantu. Tian Leng tercengang. Ia berpaling kepada Xiaobun. Nona itu pun tampak mengerutkan day. Tian Leng menyalurkan tenaga dalamnya lagi kepada orang itu. Setelah orang itu sadar lagi, buru-buru ditanyanya, siapakah mayat-mayat ini? Siapa yang membunuhnya? Orang-orang partaiku. Apa partai perguruanmu itu? Tanya Tian Leng. Orang itu sudah tak kuat lagi, namun hatinya keras sekali. Dengan seluruh sisa tenaganya, ia membuka matu dan memandang Tian Leng. Tian Leng tak tahu apakah orang itu dapat melihatnya jelas, tetapi yang jelas ia mendengar mulut orang itu mengecapkan beberapa patah kata lemah, Tiam Jong. Tanda petik. Tiam Jong tiba-tiba Xiaobun melonjak kaget. Demikian pula Tian Leng pun tak kurang kagetnya. Teringat ia akan si jenggot para ketua Tiat Hiat Bon yang mengundang sekalian orang gagah datang ke gunung Tiam Jong San. Teringat juga betapa ketua Sin Bu Kiong telah menyatakan bahwa dalam tiga hari nanti ia akan ngeluruk ke Tiam Jong San. Dan saat ini anak buah Tiam Jong Pe telah dibunuh musuh yang tak dikenal dan ketua mereka pun telah dikurung oleh orang. Tian Leng meminta penjelasan lagi, tapi ternyata orang itu sudah putus nyawanya. Wajah Xiaobun berubah pucat sekali. Jelas bahwa ia sangat dipengaruhi oleh kejadian saat itu. Buru-buru ia mengajak Tian Leng, Ayo, cepat ke Chougan Hong. Dimanakah letak puncak itu tanya Tian Leng? Masakah kau lupakan ilmu ku melihat langit mendengar bumi? Dan tanpa menunggu jawaban si anak muda lagi. Xiaobun terus lari mendahului. Tampaknya Xiaobun paham sekali akan jalan di gunung itu. Kira-kira berlari satu li, tampak sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi ke langit. Tentu puncak Chougan Hong, kata Xiaobun. Tian Leng melihat puncak itu penuh dengan lereng dan tebing yang curam, tetapi tak tampak barang seorang pun di sana. Xiaobun membaringkan diri memasang telinga. Bagaimana tanya Tian Leng? Xiaobun mengerutkan dahi, aneh, seluas lima puluhan tombak tak terdengar suara orang. Tetapi ucapannya itu terputus oleh suara tertawa nyaring bernada sinis. Xiaobun dan Tian Leng tersentak kaget. Orang itu muncul tanpa suara sama sekali. Dan serentak dengan tertawa itu, orangnya pun terdengar berseru mengejek, Oho, jangan-jangan ilmu memeliat langit mendengar bumi tak mempan lagi. Kedua muda mudi itu cepat memutar ke arah datangnya suara. Ah, seorang lelaki bertubuh kurus pendek dalam pakaian merah yang berlapis mantel biru. Dia memelihara jenggot kambing. Sin Bu Tekun. Tian Leng segera merabat pedangnya. Ia siap sedia menghadapi momok itu. Namun Sin Bu Tekun hanya ganda tertawa, Bu Yung, apakah hal yang paling dihormati kaum persilatan? Tian Leng malu dan marah sekali. Tahulah ia di mana jatuhnya perkataan orang. Seketika merah padamlah air mukanya. O-o-o-o-oh no-no-no-no-oh o-o-oh empat serangkai. Syaobun tertawa hina, baiklah aku mewakilinya berbicara. Yang paling dihormati kaum persilatan ialah kepercayaan dan kebajikan. Benar tidak? Simbu tekun tertegun. Matanya berkilat-kilat menyapu si Nona. Pada lain kilah siya tertawa membatu, Nona seorang yang tangkas bicara tak kecewa menjadi ratu kembang, pendekar wanita. Ah, jangan kelewat memuji. Tanda petik. Tiba-tiba Sin Butekun alihkan pandangan ke arah Tian Leng, Bu Yung, eh, Bu Beng Tai Hiap, setujukah kau dengan kata-kata nona tadi? Wajah Tian Leng membesi. Rasa malu bercampur marah membuatnya tak dapat bicara. Bu Beng Tai Hiap tak suka menerima budi orang, anggaplah aku yang mewakilinya bicara Siobun tertawa-tawar. Akanku dengarkan dengan khidmat EJ, Sin Butekun. Sejenak Siobun melirik Tian Leng lalu berkata dengan tenang, bukan saja menjunjung kepercayaan dan kebajikan, Bu Beng Tai Hiap pun paling konsekuen melaksanakan kedua hal itu. Sin Butekun mendelikan matuk kepada Tian Leng. Tiba-tiba ia tertawa nyaring. Seketika berhamburan dering ringkik bagai petir menyambar anak telinga. Kumandangnya menggelegar ke seluruh lembah. Setan tua, pertandingan seratus jurus itu hanya tipu musliatmu belaka tiba-tiba Tian Leng membentaknya. Taruh kata benar suatu tipu musliat, mengapa kau sampai kena tertipu? Apakahkah seorang anak kecil atau kau menyesal sekarang Sin Butekun tertawa hina? Apakah aku menyatakan menyesal? Seorang lelaki sekali berkata tentu tak mau menjilatnya lagi. Apalagi aku sudah bersumpah kepada langit. Kalau begitu, sepuluh jurus yang terakhir? Kau sudah sedia melanjutkan Tian Leng menjamah pedangnya. Sin Butekun tertawa sinis. Ia lingkarkan jari telunjuknya ke arah tanah dan terbentuklah sebuah lingkaran di tanah. Tubuhnya yang kecil kurus berada di tengah lingkaran. Aku sudah siap. Diam-diam Tian Leng telah mengambil keputusan. Jika dalam sembilan jurus ia tak berhasil merebut kemenangan, maka satu jurus terakhir akan digunakan untuk membunuh diri. Betapapun halnya, ia tak sudah jatuh ke tangan Sin Butekun. Tiba-tiba terdengar suara Sin Butekun dalam ilmu menyusup suara, melengking di telinga Tian Leng, buyung, hendak kugunakan sepuluh jurus ilmu silat yang paling sakti untuk menghindari seranganmu. Harap kau perhatikan dengan seksama. Mungkin di kemudian hari akan banyak berguna padamu. Tian Leng tergerak hatinya. Teringat ia ketika melakukan pertempuran sembilan puluh jurus dengan Sin Butekun tempoh hari. Banyak sekali ilmu pelajaran silat yang aneh dan sakti telah didapatnya dari Raja Sin Bu Kiong itu. Dan ketika berada dalam penjara Cui Lo, Nyeo Sam Kui berpesan dengan Wanti-Wanti agar ia suka melatih ilmu pelajaran dari Sin Butekun itu. Dan kini kembali Sin Butekun menyuruh ia memperhatikan jurus-jurusnya. Jelas bahwa Momok itu sengaja hendak menurunkan pelajaran padanya. Ah, sungguh aneh. Tiba-tiba ia teringat bagaimana Lubusong memutuskan perundingannya dengan Sin Butekun untuk menetapkan perjanjian seratus jurus pertempuran itu. Apakah Sin Butekun benar-benar bermaksud hendak mengambilnya sebagai ahli waris? Ah, tidak, tidak. Ayo, mulailah buyung tiba-tiba Sin Butekun membentaknya. Tian Leng tersentak kaget dari lamunan. Ternyata walapun tangan sudah menjamah pedang, tetapi tak segera dicabut. Cepat ia mencabut pedang dan segera hendak menyerang. Tetapi secepat itu juga Siau Bon membentaknya perlahan. Hai, perlu apa kau turut campur bentak Sin Butekun dengan murka? Siau Bon tersenyum, memang tak ada hubungan apa-apa. Aku tak mau merintangi kalian melanjutkan pertempuran, tetapi aku perlu memperingatkan dulu pada Bu Bengtai Hyap. Tian Leng tertegun, serunya kemudian, seorang lelaki tak serakah hidup, tak gentar mati. Karena aku sudah terlanjur berjanji, maka tak ada jalan lain kecuali harus menempurnya. Jika gagal kematianlah yang menjadi bagianku. Tak nanti aku sudah jatuh ke tangan setan tua itu. Siau Bon gelengkan kepala, justru hal itu yang hendak kuingatkan kepadamu. Sekalipun kau sudah bertekad begitu, tetap kau tak kenal siapa lawanmu itu. Sekali sudah menghendaki mengambil kau sebagai murid, maukah ia membiarkan kau bunuh diri? Nona itu berpaling kepada Sin Butekun, maaf karena menelanjangi rencanamu. Kau tentu tahu ia tak sudi menjadi muridmu dan akan bunuh diri. Tetapi dengan kepandayanmu kau pasti dapat mencegahnya. Dengan selesainya pertandingan seratus jurus itu, tentu kau yakin gak akan menurut perintahmu. Tian Leng tersentuh hatinya. Diam-diam ia mengakui ucapan si Nona itu memang benar. Memang mudah sekali bagi Sin Butekun hendak mencegah ia bunuh diri. Dalam pada itu tampak Sin Butekun marah sekali, serunya mengekeh, anggaplah ucapanmu itu benar. Lalu bagaimana, ia melirik tajam kepada Tian Leng, serunya, apakah kau hendak membatalkan pertandingan ini? Tian Leng terpaku tak dapat bicara. Xiao Bun tertawa mengejek, kau mau menghabiskan urusan ini atau tidak? Bu Beng Tai Hiap Kelak tetap akan mencarimu untuk membuat perhitungan. Tergerak sekali semangat Tian Leng mendengar ucapan itu. Dia telah menyanggupi Oh Se Gong Mo untuk menuntut balas pada Song Bun Kui Mo atau Sin Butekun sekarang. Tetapi ia kalah sakti dengan musuh itu dan kini masuk ke dalam perangkapnya. Tidak hidup juga tidak mati. Hi, hi, Sin Butekun mengekeh tertawa, ucapan Nona memang tepat sekali. Lalu, sisa pertandingan ini diundur lagi sampai lain waktu Xiao Bun cepat menanggapi. Tian Leng terkesiap. Tempo Hari Lu Bu Song pun mencegah diteruskannya sisa 10 jurus itu. Sekarang Xiao Bun pun demikian. Sin Butekun marah sekali, seharusnya pertandingan 100 jurus itu diselesaikan pada saat itu juga. Toh sudah diundur sekali, rasanya sukar untuk menundanya lagi. Cepat ia berpaling kepada Tian Leng dan berseru. Menantang, hai, Bu Beng Tai Hiap, mengapa tak segera menyerang? Merah pada muka Tian Leng tetapi segera ia menyahut lantang, saat ini aku tak mempunyai selera bertempur, maka harus. Toh baru diundur satu kali masakah tak boleh sekali lagi. Xiao Bun tertawa. Salahmu mengapa kau lalai pada waktu permulaannya kata Sin Butekun kepada Xiao Bun. Dalam sumpah, tak diterangkan bahwa pertandingan harus diselesaikan dalam satu saat. Tak disebutkan pula kalau hanya boleh diundur satu kali sahut Xiao Bun. Marah Sin Butekun bukan kepalang. Ia tertawa meringkik, kalau begitu, jangan salahkan aku seorang yang ganas. Mau apa kau tegur Xiao Bun? Sin Butekun mendesah. Akan ku cincang tubuh melebih dahulu, baru nanti ku lanjutkan pertempuran dengan budak itu. Xiao Bun tertawa nyaring. Oh, jadi kau hendak bertempur melawan aku? Terhadap seorang budak perempuan seperti kau, tak perlu menggunakan kata-kata bertempur. Jika mau membunuhmu adalah semudah membalikan telapak tanganku ini seru Sin Butekun dan tanpa tampak bergerak, tiba-tiba ia sudah melesat ke hadapan Xiao Bun. Kelima jari tangannya segera dicakarkan. Bukan main terkejutnya Tian Leng. Sekalipun ia tahu kepandainya kalah jauh dengan Sin Butekun, namun untuk menolong Xiao Bun ia tak segan mengadu jiwa. Dengan sepenuh tenaga ia siapkan Lui Hwe Esin Chiang dengan tangan kiri, sedang tangan kanan siap mencabut pedang. Tetapi anehnya Xiao Bun tampak tenang-tenang saja. Bahkan sama sekali tak mengacuhkan Sin Butekun. Nona itu tertawa hambar, sayang saat ini aku tak gembira bertempur dengan engkau. Apalagi ku perhitungkan kau tentu tak berani membunuhku. Kata-kata gagah itu membuat Sin Butekun tertegun, serunya gram, kau sudah yakin? Bagaimana kau tahu aku akan memberi ampun kepadamu? Siapa sudi menerima pengampunanmu? Aku hanya mengatakan bahwa pada saat ini kau tentu tak berani membunuhku, kata Xiao Bun. Ucapan Nona itu ditutup dengan menaburkan tangannya ke udara. Seutas sinar merah segera menghambur. Cepat sekali Sin Butekun sudah menyambut benda yang dilontarkan si Nona itu. Hanya yang jelas benda itu bukanlah sejenis senjata rahasia. Tetapi untuk keheranannya begitu memeriksa benda itu terbeliak matu Sin Butekun. Kau ternyata mulutnya terbuka. Tian Leng tak dapat mendengar apa yang dikatakan Sin Butekun lebih jauh, karena pada saat itu juga Xiao Bun segera mengajaknya pergi, jangan lupa tujuan kita, ayo kita berangkat. Sekalipun menurut ajakan si Nona, namun Tian Leng tak mau tinggalkan kewaspadaan. Ia terus memandang lekat-lekat kepada Sin Butekun sembari melangkah mundur. Aneh sekali Sin Butekun sama sekali tak merintanginya. Tiba-tiba Raja Sin Bu Kiong itu berseru sinis, kasih tahu pada ibumu, keputusanku untuk menguasai dunia persilatan sudah lenyap. Jika dia mau bekerja sama, tentu ku bagi rata kedudukan itu, tetapi kalau tidak. Tian Leng hanya samar-samar menangkap parti kata-kata itu, tapi ia tak sempat merenungkan lebih jauh karena ia sudah diseret sampai tujuh-delapan tombak jauhnya oleh Xiao Bun. Apakah yang kau lemparkan tadi sehingga membuat ia hendak minta keterangan? Saat ini kita berada dalam kepungan orang Sin Bu Kiong, Xiao Bun memutus, iblis tua itu setiap saat dapat berubah haluan. Lebih baik kita lekas pergi dari sini. Tian Leng terpaksa menurut. Dalam beberapa kejap saja, mereka sudah tiba di dalam sebuah hutan di kaki gunung. Suasana malam sunyi sekali. Xiao Bun menggunakan ilmu menyusup suara, tempat ini tampaknya sunyi senyap, tetapi sebenarnya penuh dengan naga dan harimau. Diajaknya Tian Leng bersembunyi di sebuah gerumbulan pohon. Diam-diam Tian Leng heran mengapa ia tak melihat barang seorangpun manusia. Apakah tempat ini benar cogan hang tanyanya? Xiao Bun mengiakan. Katanya ketua Tiam Jong Pei dikepung di sini, tetapi mengapa sepi-sepi saja, apakah? Memang seperti orang Sin Bu Kiong yang mengepung, tetapi ku rasa pertempuran ini tidak terbatas hanya antara Tiam Jong Pei dengan Sin Bu Kiong saja. Oh, masih ada lain partai, tunggu saja sebentar lagi. Tian Leng tak habis herannya. Banyak nian keandahan yang dijumpainya. Tiba-tiba dari dalam hutan muncul lima sosok bayangan hitam. Gerakan mereka gesit sekali, tentulah jago-jago silat yang sakti. Karena mencurahkan pandangannya kepada Sin Bu Tekun, maka Tian Leng tak dapat melihat jelas kelima bayangan itu. Ia menanyakannya kepada Xiao Bun. Aku pun tak tahu golongan mana mereka itu, jawab Xiao Bun, tetapi yang jelas di hutan ini penuh tokoh-tokoh persilatan dari segala penjuru dunia. Mengapa aku tak dengar apa-apa? Apakah karena kau menggunakan ilmu melihat langit mendengar bumi? Tanda petik. Tetapi sampai saat ini pun aku tak mendengar apa-apa, sahut Xiao Bun, ini membuktikan mereka itu memiliki kepandayan sakti. Dan lagi karena terhalang lamping gunung, sehingga tak mudah tertangkap suaranya. Tanda petik. Bagaimana, apa sudah kedengaran apa-apa? Tanya Tian Leng sesaat kemudian. Sekeliling penjuru ini penuh dengan orang. Entah apakah yang mereka tunggu, kata Xiao Bun. Celaka, kedatangan kita mungkin sudah diketahui, lebih baik. Bersambung jelit enam belas. Bersambung jelit enam belas.